Intro Hai Actionis, welcome to On Action Indonesia Kali ini Tika akan ngajak kalian untuk melihat-lihat situs Megalitikum yang ada di Kabupaten Bondowoso Hmm kalau dipikir-pikir sih berarti Bondowoso mempunyai banyak banget situs Megalitikum Salah satunya di desa Pekauman Dan di kanan kiri tika nih merupakan situs Megalitikum yang bisa dibilang ini merupakan batu kenong Nah gimana sih situs-situs yang ada di sini? Untuk itu jangan kemana-mana tetap di On Action Indonesia Actionis Ini bukan batu biasa Batu-batu yang kalian lihat ini merupakan bukti nyata sebuah peradaban kuno yang hidup di jaman nenek boyang kita Masing-masing situs perbakala ini punya fungsi sendiri-sendiri Nah Actionis ini salah satu meja batu di mana orang zaman dulu kalau makan itu nggak sembarangan Jadi untuk makan aja ada tempatnya sendiri nih Untuk itu yuk kita lihat situs-situs lainnya Actionis Benda jagar budaya di desa ini cukup terawat dengan baik Lokasinya pun mudah dijangkau karena tidak jauh dari kota Actionis kecamatan gerujukan Kabupaten Bondowoso Jawa Timur ini memang terkenal dengan pusatnya Megalitikum Ada sekitar 463 situs yang tersebar di 4 desa Desa Pekawaman, Wanisodo, Desa Taman, dan Desa Tegal Mijin Di Pekawaman ini sendiri ada sekitar 200 situs Semua ini diperkirakan sudah ada sejak 2500 tahun sebelum masehi Untuk menjaga kelestariannya supaya utuh sudah ada bagian juru pelihara agar situs-situs yang ada di desa ini terawat dengan baik Apa sih Pak Sarkofagus itu sendiri? Sarkofagus itu sebagai kuburan Bagai kuburan dan apa aja nih Pak peninggalan-peninggalan yang ada di desa Pekawaman ini? Peninggalan desa Pekawaman itu ada 6 macam Sarkofagus, Dolmen, dan Arca Nah kalau Arca sendiri itu fungsinya apa Pak? Arca itu sebagai pemujaan Tempat pemujaan Nah itu tadi penjelasan sedikit tentang situs Megalitikum yang ada di desa Pekawaman Jadi untuk kalian tetap melestarikan budaya Indonesia khususnya di Bondowoso Jadi jangan kemana-mana tetap di On Action Indonesia Action East di tempat tiga berdiri ini merupakan tempat hunian pada jaman Megalitikum Dan disini dikelilingi oleh batu-batu kenong yang dikenal pada jaman Megalitikum Bisa dibuktikan bahwa Bondowoso mempunyai banyak situs-situs Megalitikum Dan kita akan pergi ke tempat yang lebih seru Jadi jangan kemana-mana tetap di On Action Indonesia Tidak!